Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akan Semoga kalian tetap sehat Tetap semangat Terus berjuang menjalani kehidupan Seperti alur kasih sayang Mantap benar Kali ini Mr. Akan akan berbagi kisah Kepada kalian semua Tentang sebuah Nama buah-buahan yang mengandung Kultur aplikasi cinta dan kasih sayang Kedek Simak, jangan sampai Kalian salah paham dan salah pengertian Karena buah ini sangat mengandung Makna dan arti yang begitu sangat dalam Tentang kasih sayang dan cinta Sahabatku semua Kita jumpa lagi Dan kali ini Sebuah kisah dari atas nama Satu buah-buahan Yang sangat mengandung Kultur kasih sayang dan cinta Bahkan asmara bisa terjadi Terkandung disini Buah-buahan loh Jangan disangka Ya kan Tapi Mr. Akan harap Kalian bisa mengambil Bagi pengadilan kisah yang akan Mr. Sampaikan kali ini Bahwa Dahulu kala Ada seorang Anak laki-laki Yang senang dengan diri Dan setiap kali dia menyendiri Berangkatnya dia itu Menuju sebuah pohon Nah Pohon apakah? Ini tidak lain dan tidak bukan Pohon apel Setiap kali dia merasa sedih Setiap kali dia merasa galau Dia pergi Menuju pohon ini Dan Setiap kali dia mengadu kepada pohon itu Pohon itu Selalu menerima Curhatan darinya Apakah curhatan tentang kesedihan dirinya Apakah curhatan tentang kebutuhan dirinya Selalu diterima oleh pohon tersebut Dari saat anak ini kecil Dia mengadu Aku ingin seperti teman-temanku yang lain Mulai pohon Nah Pohon apel itu menjawab Apa yang kau inginkan Aku ingin seperti teman-temanku Dia banyak permainannya Dia punya sepeda Dia punya fitbol Dia punya sepatu roda Dan lainnya Apa kata pohon itu? Nah Tenang saja Sebentar lagi Aku akan berbuat Dan buatnya Bisa kamu jual Kamu bisa beli apa yang kamu inginkan Yang penting Kamu nunggu sebentar lagi ya Saat musimnya tiba Begitu musimnya tiba Anak laki-laki ini datang Dan Si pohon apel langsung tersenyum Mengambut anak ini Dia berkata Kepada anak tersebut Hai Ambillah buah-buahku Semuanya bisa kau ambil Dan juarlah Kau bisa membeli apa yang kau inginkan Kau bisa beli sepeda Kau bisa beli keyboard Kau bisa beli sepatu roda Bahkan kau bisa beli handphone Bahkan yang tidak dipinta Oleh anak ini pun Pohon itu bisa mengerti Seluruh buahnya Silahkan diambil Dijual Dan Hasil juangnya Boleh diberikan apa saja Yang anak tersebut inginkan Diambillah semua buahnya Kalau kata bahasa peran nama Dipunduh Kalian juga boleh mundur Kisah ini Untuk dibagikan pada yang lainnya Cakep Nah setelah diambil buahnya Dijual Dan dia punya handphone Punya yang semua yang dia inginkan Dan dia Bisa Menyatakan bahwa dirinya Adalah anak Yang punya segala-galanya Kata teman-teman Nah Beranjak Kepada anak laki-laki ini Menjadi dewasa Dia sudah mulai jarang Datang Kepada pohon apel itu Sekali datangnya Dia berkata kepada pohon apel Wahai pohon apel Aku Sekarang sudah jarang ke sini Pohon apel menjawab Kenapa wahai temanku Aku kadang-kadang Merasa kesetiaan Karena kau jarang kemari Nah Anak laki-laki itu menjawab Karena aku kini Sudah mulai dewasa Aku harus belajar Mencari uang Untuk Aku Dan masa depanku Oke Pohon apel itu menjawab Tapi kan aku masih berbuah Dan Buah-buah Yang aku hasilkan Boleh kamu jual kembali Untuk Menopang keuangan dan ekonomi Bahkan untuk modal usahamu Panen berbuah Berbuah lagi Lebih banyak Biasanya kan panen pertama itu belajar Ya Pohonan Nah Panen berbuah lebih banyak lagi Lebih memuaskan Diambil lah buahnya semua Sampai kepentil-pentilnya Hahaha Diabisin Diambil Waduh Kalau bahasa kerennya Diborongin Habis Waduh Mulailah dia mencari pekerjaan Dan membuat satu usaha Ya kan Dari hasil penjualan Apel-apel Yang panen berikutnya Dijual total Aje Gile Nah Setelah dia berhasil Mengelola sebuah usaha Sudah semakin jarang lagi Karena mungkin sibuk Apel itu menyendiri Melamun Ya kan Kadang-kadang di dalam hati Pohon apel itu Menanyakan Kemana Anak itu Kemana sahabatku itu Ya Kemana yang kucintai itu Yang satu saat Datang kembali lah Anak itu Menemui pohon apel Dari mana saja Kamu sahabatku Kata pohon apel Dia bilang Aku sibuk Mengelola usaha Aku ingin Membuat rumah Agar aku bisa Membuktikan diriku Kepada sahabatku Kepada temanku Kepada dunia Bahwa aku adalah orang Yang mampu ini Pohon apel Sangat tersenyum bahagia Karena melihat Sahabat laki-lakinya itu Ingin mandiri Dan ingin memperlihatkan Bahwa dia adalah orang Yang mampu Dan bisa berdikari Maka Kata pohon apel Kamu tidak usah bingung Ambil saja Dahan-dahan Dan rantingku Bahkan potong saja Aku Untuk membuat rumahmu Agar pusen-pusen rumahmu Bagus Jendalah rumahmu Bagus Tintu rumahmu Bagus Membari di dalam rumahmu Bagus Ditebanglah Pohon apel itu Habis Ya Rantingnya Dibikinlah rumah Olehnya Hanya disisakan saja Kurang lebih Setengah meter Dari tanah Ya Dipotong Ditebang Bikinlah rumah Anak laki-laki itu Dan Dia bisa membuktikan Bahwa dirinya Meliriki rumah Tetapi Karena pohon itu Sudah Ditebang Dia sudah Sangat rapat Tidak menemui pohon apel Rumah sudah punya Perusahaan Dibagi buat Modal dari buahnya Dulu Waktu kecil Pengen beli apa saja Waktu dulu Semporakul Dikasih Akhirnya Laki-laki ini Singkat cerita Sudah Tua Dia masih ingat Ketika sudah tua Dia ingat Kepada pohon apel Yang memberikan jasa Bukti besar Kepada dia Datanglah Dengan kondisi Yang sudah tua Menyakalah Kepada pohon apel Wahai Pohon apel Gini aku datang lagi Pohon apel Menangis Aku sangat Merindukanmu Kemana saja Engkau Begitulah Sang waktu Pohon apel Aku hilang Dan lupa Setelah terlain Dengan kesenangan Yang kumiliki Padahal Kesenangan itu Engkau yang memberikan Pada aku Sadar juga dia Bahwa apa yang dia miliki Itu adalah Pemberian dari pohon apel Lalu Untuk apa Kamu datang kesini Ketika engkau Sudah senang Dan sudah bahagia Wahai Sahabatku Kata pohon apel Dia menjawab Kini aku sudah tua Dan rentak Aku ingin bersamamu Di sisa-sisa hidupku Apakah pohon apel Menyesali kebaikannya Tidak Apakah pohon apel Mengusir laki-laki itu Karena sudah lama Melupakannya Tidak Pohon apel Tersenyum Walaupun menetaskan Air mata Kebahagiaan Dan kesenangan Duduklah bersamaku Di sini Di akhir hayatmu Semoga kita Bersama-sama Dapat menggapai Ruduh Luar biasa Itulah Sekolah Tentang kisah Kenapa Apel itu Identik Dengan aplikasi Buah cinta Buah kasih sayang Karena Kisahnya adalah Dia sangat Menyayangi Seorang laki-laki Nah Kita ambil Hikmah dari kisah ini Ingat Bahwa Orang tua kita Atau ibu kita Sangat Menyayangi kita Dari sejak kecil Ketika butuh apa-apa Dari sisi permainan Sekalipun mereka Tidak makan Mereka Mengorbankan Perutnya Untuk lapar Demi mainan kita Di saat waktu kecil Saat dewasa kita Ingin punya pekerjaan Walaupun Harus meneluarkan uang Untuk mudah usaha Dan pekerjaan kita Agar kita bisa berhasil Maka Ibu kita Orang tua kita Memberikan itu Kepada kita Memberikan yang mereka Memiliki buntut kita Setelah kita berhasil Masih kurang cukup Kita ingin membangun rumah Kedua orang tua kita Masih mengorbankan Apa yang mereka Memiliki Agar kita bisa mandiri Agar bisa kita Terbangun Tanpa tinggal Luar biasa Kasih saya Mereka Mereka tidak Minta balas Anak lapa Bahkan ketika Sudah tinggal Kita di rumah itu Bersama keluarga Dan istri Anak-anak kita Orang tua kita Tidak pernah Meminta apa-apa Bahkan kita terlena Dan lupa dengan Kebahagiaan keluarga kita Dan kesenangan rumah Tengah kita Sehingga kita Tidak pernah Datang pada orang tua kita Pada saat kita Sudah tua kita Ingat pada orang tua kita Dan datang kepadanya Orang tua kita Masih menerima kita Inilah Kenapa Buah apel Diaplikasikan Sebagai Buah kasih sayang Dan Buah cinta Karena Karena disini Terkandung Hikmat Seorang anak Dan seorang Ibu Seorang anak Dan kedua Orang tuanya Jangan kau Tunggu Habis masamu Jangan kau Tunggu Engkau menjadi Tua dan rentah Lalu engkau Baru menemui Orang tuamu Berikan apa yang Engkau bisa berikan Kepada kedua Orang tuamu Karena mereka Tidak Berharap besar Tapi Kitalah sebagai Anaknya Yang harus Membalas Dasa Kasih sayang Cinta Yang suci Dan tulus Dari kedua orang tua kita Mereka sudah berkorban Sehingga Laganya Bahkan bisa jadi Orang tua kita Melakukan sesuatu Yang haram Hanya untuk Agar kita Anak-anaknya Bisa makan Bisa sekolah Dan bisa menjadi Orang yang sukses Perhatikan itu Sampai dosa Mereka tanggung Mereka teman Agar kita Anak-anaknya Menjadi sukses Dan bahagian Maka Jangan lupa Buah apel Adalah buah Aplikasi Kasih sayang Semoga Kita menjadi Seseorang yang bisa Mengambil Catok Dari buah apel ini Berikan cintamu Berikan kasih sayangmu Kepada kedua orang tuamu Selagi mereka masih ada Ketika mereka sudah Tiada Berikan Kasih sayangmu Untuk mereka Karena Lidu Allah Adalah Lidu kedua orang Rida Allah Adalah Rida dari Ibumu Mudah-mudahan Kita termasuk Orang yang bahagia Karena Rida kedua orang tua kita Sampai jumpa lagi Di kisah yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Jangan lupa upasuk